Di momen ulang tahun Provinsi Jambi, Bupati Adi Rozal Kerinci melakukan ziarah ke sejumlah makam mantan Bupati Kerinci terdahulu. Ziarah tersebut dilakukan di tempat Permakaman Umum Putri Ayu Kota Jambi. Setelah menghadiri sidang paripurna hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-63 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Bupati Kerinci Adi Rozal dan jajarannya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhum Bupati Kerinci terdahulu yang dimakamkan di Jambi. Beberapa makam yang dikunjungi yaitu Makam Rusdi Sayuti yang merupakan Bupati Kerinci periode 1972-1977. Bersama Sekda dan Ketua DPRD Kerinci, Adi Rozal tampak menaburkan bunga. Selain itu, Adi Rozal juga berziarah ke makam Ahmad Daun, Bupati Kerinci periode 1969-1972. Bupati Adi Rozal juga menengadahkan doa untuk mantan Bupati Kerinci tersebut. Usai berziarah, Bupati Kerinci Adi Rozal mengaku ziarah ini rutin dilakukan sejak tahun 2014 dan setiap momen ulang tahun Provinsi Jambi. Ziarah dilakukan untuk meneladani, menghormati, serta mendoakan para Bupati terdahulu yang telah berjasa baik terhadap Kabupaten dan Provinsi Jambi. Bupati Kerinci, proyek sebelumnya, ini kita sudah lakukan sejak tahun 2014. Setiap bulan tahun Provinsi Jambi, kita hadir untuk kepada Bupati-Bupati Kerinci yang ada di Jambi. Yang ini Pak Ahmad Daud, bin Ahmad Daud, kemudian Seti Seti bin Sikin. Jadi, ini kita lakukan sebagai perandang. Wujud kita ke Bupati Kerinci untuk menghormati bahwa dia adalah orang yang sangat berjasa. Di Kerinci ada juga berbumpati, pemerintah awal, profisi in, bahas, pemutat yang kita perlu. Kita akan mencari terus di mana membuat kita boleh segera.